Jadi ketika cruise control itu dipakai, sama aja, anda akan nge-rem lagi, nge-gas lagi, nge-gas lagi, nge-gas lagi, nge-gas lagi, nge-gas lagi Was, enteng, semuanya Hai tolovers, balik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil Di video kali ini, saya dapet pertanyaan tentang cruise control Terus orangnya juga nanya, apakah cruise control itu berbahaya bagi di mobil di Indonesia? Oke, saya jelaskan dulu apa itu cruise control Cruise control itu biasanya dia ada settingannya kayak di settingan wiper itu di bawah setir Yang tujuannya dia mempertahankan kecepatan di kecepatan itu Misalnya, anda setel di jalan tol, jalan tolnya jauh, panjang dan kosong Anda setel cruise controlnya di 70 atau 100 km per jam Nah, si mobil ketika anda setel di situ, dia akan mempertahankan di kecepatan itu tanpa anda harus gas Metode cruise control adalah ketika ada rem cruise controlnya akan jadi off atau akan kereset lagi Jadi, ketika mobil itu jalan jauh, intinya cruise control itu supaya si user gak capek ngegasnya gitu loh Jadi, intinya hanya itu ya Jadi, supaya gak capek ngegasnya, makanya dikasih cruise control Dia lebih bagus mempertahankan speednya, jadi gak kepecah gitu loh konsentrasinya Nah, downside-nya di cruise control adalah satu, si user jadi lebih ngantuk Karena dulu waktu saya kuliah di Australia, mobil saya gak sebagus itu Jadi, mobil saya gak ada cruise control Mobil saya dulu Civic EG Itu gak ada cruise control ya, dia manual kan, jadi kita ngegas sendiri Nah, mobil yang gak ada cruise controlnya itu kemarin ketika di Jerman kita ada sewa mobil Mercy Nah, itu ada cruise controlnya Nah, perbedaannya adalah jalan tol di luar negeri dan jalan tol di Indonesia itu jalan tol di Indonesia lebih padat Padat, ya Jadi, ketika cruise control itu dipakai, sama aja Anda akan nge-rem lagi, ngegas lagi, nge-gas lagi, nge-gas lagi, nge-gas lagi Itu makanya dipilang agak berbahaya ya begitu Karena kadang-kadang orang udah gak nge-rem, gak nge-gas itu kan lebih ngantuk nih Nah, lebih ngantuk itu biasanya memang jadinya jauh lebih berbahaya Sebenarnya sih, unsurnya itu aja sih Feature-nya memang tidak disarankan untuk digunakan di tol-tol yang padat Padat mobilnya Anda bisa baca tuh di buku manualnya Nah, itu memang tidak disarankan Kenapa dipasangin itu? Karena kayak misalkan di Amerika, di Australia, di Europe Ketika Anda jalannya jauh-jauh, itu tuh sepi, gak ada mobil Bisa-bisa Anda jalan ya 20-30 detik baru kelihatan papasan mobil satu Satu-dua menit baru papasan mobil satu Apalagi ketika Anda jalan di luar kotanya ya, interstate-nya ya Interstate-nya itu bener-bener gak ada mobil gitu loh Dan jalannya tuh jauh-jauh banget Makanya mereka bikinin cruise control Kalau di Indonesia, Anda masuk tol itu udah cukup padat dan banyak orangnya Jadi memang saya sendiri tidak menyarankan Anda pakai cruise control Karena akan menjadi lebih berbahaya Cuman, fiturnya sendiri memang digunakan untuk ketika itu sepi Nah, kayak misalnya nih kemarin saya baru dari Surabaya ke arah Jakarta nih Surabaya ke arah Jakarta Tolnya itu kan sekarang udah bagus Dan itu kan, kalau untuk hari biasa kan tol itu tidak terlalu rame Karena memang harga tolnya juga gak murah sih Kemarin sampai Surabaya 850 ribuan lah Kira-kira begitu Itu bisa dipakai Kenapa? Karena tolnya kosong ya kan Gak terlalu banyak mobil Nah, Anda bisa lebih konsentrasi di drivingnya bukan di injek gasnya gitu loh Nah, tapi balik lagi Anda harus betul-betul tahu fungsinya seperti apa Dicoba dulu sedikit-sedikit ya kan Jangan langsung dihajar Dan hati-hati ngantuk Karena ketika Anda gak nginjek gas Anda hanya nginjekin rem doang Biasanya Anda menjadi lebih ngantuk Apalagi jalannya kan panjang Dan jalannya kosong gitu kan Gak seru kan kalau kita yang hobi driving Nah, makanya hati-hati sih Kalau mau pakai ini Dan Anda harus pelajari dulu Balik lagi Bukan fitur yang salah Humannya yang pakai Compatible apa enggak Oke? Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Lenggung Dokter Mobil Thanks Jangan lupa subscribe Like dan comment di Youtube-youtube kami Thanks